Likuidasi kripto sih dari tanggal 13 sampai tanggal 18 Juni itu sudah ada ratusan juta dolar yang kena likuidasi Hai bro, Duta Kripto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USD atau senilai 7,1 juta rupiah So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut langsung aja cek di dutakripto.com slash giveaway Atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Kripto Free Signal Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi dan juga update seputar kripto Dan untuk join channel ini 100% gratis Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya Link telegram ada di description Oke, Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa market bitcoin ya Apakah harga bitcoin yang sekarang ini sudah masuk ke zona bottom Atau masih ada probabilitas harga bitcoin akan turun lebih dalam lagi Nah, disini kita akan mencoba menganalisa dengan menggunakan beberapa indikator ya Seperti data on-chain exchange reserve, ada exchange inflow untuk spot market dan derivative market Data bitcoin rainbow chart dan juga analisa teknikal dari market BTC Tapi disini saya mau disclaimer dulu bahwa video ini 100% berisi opini saya pribadi Berdasarkan data yang saya temukan Jadi, bisa benar, bisa juga salah Oke, so biar gak terlalu lama kita langsung aja menuju indikator pertama kita yaitu indikator on-chain Lebih tepatnya, data on-chain exchange reserve Nah, ini merupakan data yang menunjukkan cadangan bitcoin yang ada di dalam centralized exchange Entah itu di Binance, Bybit, Huobi, Coinbase, dan lain-lain Semua cadangan bitcoin itu masuk ke perhitungan dari exchange reserve on-chain ini Dan disini kita bisa melihat ya bahwa cadangan bitcoin yang ada di wallet centralized exchange itu sekarang sudah mengalami penurunan Dibandingkan ketika keadaan market di tanggal 14, 15, dan 16 Juni kemarin Dan ini bisa menjadi indikator kuat bahwa posisi BTC saat ini bisa dibilang sudah mulai tenang Kemudian kita bahas data on-chain untuk yang inflow di spot market Disini kita bisa melihat ya arus masuknya bitcoin ke dalam centralized exchange Nah, disini ada data statistik yang memperlihatkan bahwa arus bitcoin yang masuk ke centralized exchange sudah lumayan stabil ya sejak tanggal 19 Juni kemarin Kalian bisa bandingkan dengan posisi arus bitcoin yang terjadi pada tanggal 13 sampai tanggal 18 Juni kemarin yang tergolong tinggi banget Nah, posisi bitcoin flow yang tinggi ini menunjukkan probabilitas banyak holder BTC yang ingin menjual aset mereka Tapi sekali lagi, arus BTC di 2 hari ini sudah mulai normal Sekarang kita coba cek ya untuk exchange inflow yang di derivative market Disini juga kita bisa lihat bahwa sejak kemarin tanggal 19 Juni Arus BTC yang masuk ke centralized exchange untuk scalping, maksudnya adalah trading futures Ini sudah mulai normal Artinya untuk saat ini orang-orang yang kemarin sempat hype ambil posisi short itu sudah mulai hilang Mungkin karena mereka sudah cukup untung atau dana habis karena kena liquid Tapi kalau kita cek dari data likuidasi crypto sih dari tanggal 13 sampai tanggal 18 Juni Itu sudah ada ratusan juta dolar yang kena likuidasi Alias duit para pemain trading futures itu pada habis Kena liquid Ini juga sudah saya share ya tanggal 15 kemarin di channel telegram Duta Crypto Free Signal Disini saya membahas mengenai data exchange inflow untuk derivative market yang sedang tinggi banget Jadi saya menyarankan untuk menjauhi trading futures di tanggal-tanggal tersebut Kalau kalian belum join channel telegram Duta Crypto ini silahkan kalian join ya Ini 100% gratis Nanti linknya saya taruh di description Lanjut kita cek data dari Bitcoin Rainbow Chart Dimana disini kita bisa melihat ya bahwa posisi BTC sekarang sudah masuk di zona fire sale Nah biasanya kalau sudah masuk di zona ini Market akan cenderung mengalami sideways untuk kemudian akan terjadi pembalikan arah Atau bullish moment Sedangkan kalau kita cek dari technical analysis dengan time frame 1 minggu Disini kita bisa melihat bahwa harga Bitcoin itu sudah menyentuh di titik supportnya di 19 ribuan Cuma disini belum jelas ya apakah next candle yang terbentuk adalah candle hijau atau candle merah Jika yang terbentuk adalah candle hijau kemungkinan market akan cenderung masuk ke bullish moment Tapi kalau ini muncul candle merah Artinya ya bisa saja Bitcoin akan mencoba retest ke support selanjutnya di 12 ribuan dolar Oke ya Jadi kalau kita cek dari data on chain, rainbow chart, dan technical analysis Menurut saya sih market Bitcoin untuk saat ini akan cenderung sideways Di range harga 17 ribuan dolar hingga 21 ribuan dolar Jadi bagi kalian yang ingin scalping bisa perhatikan range itu ya 17 ribuan dolar dan juga 21 ribu dolar Tapi tetap saran saya supaya main aman bagi kalian yang masih pemula Mending scalpingnya itu di market spot Jangan di futures Karena trading di market futures itu resikonya sangatlah tinggi Uang kalian bisa habis dalam durasi waktu yang sangat singkat Oke So itu saja sih untuk video kali ini Sekali lagi ini hanya opini saya pribadi Berdasarkan data yang saya temukan Bisa benar bisa juga salah Jadi jangan anggap video ini sebagai patokan yang pasti akan terjadi Karena tidak ada orang yang tahu pergerakan market ke depannya Dan satu lagi menurut saya ada satu hal yang ini momen penting banget ya Yang mungkin bisa membuat kripto ini akan sedikit mengalami dump Yaitu di saat platform lending Celsius telah membuka fitur swap dan juga withdraw-nya Mungkin akan terjadi withdraw massal Karena bagi kalian yang belum tahu Celsius ini sudah 7 hari ini melakukan pemberhentian aktivitas swap dan juga withdraw di platformnya Padahal Celsius ini merupakan salah satu top crypto lending platform terbaik di dunia Dan sekarang platform ini sedang mati suri bro Nah takutnya ya withdraw massal ini Oke Don't forget like, comment, share, and subscribe See you Terima kasih telah menonton!